Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di ulasan alur cerita sinetron Lobster in the series siang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian Nah guys pasalnya kali ini Arman pun yang sudah ditempatkan sebagai manajer di perusahaan Arga Group Sehingga disini Ken dan Modi pun sangat begitu cemas dan khawatir Apabila perusahaan tersebut dipegang oleh Arman Dan tentunya sedikit demi sedikit kekayaan Arga Dana pun akan surut Karena Arman disini sebagai manajer di perusahaan Arga Group tersebut Namun apakah kali ini Ken dan Modi pun akan bertindak ya guys Namun sebelum lanjut ke videonya bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari sinetron ke sayang kalian di channel ini Dan namun sebelumnya mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu Serta doakan lobsteri kedepannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating teratas ya guys Nah guys disini Bang Mimin akan mengabsin dari kota mana saja kah Fara fans setia lobsteri The Series Silahkan tulis nama daerah kalian di kolom komentar ya guys Dan kita langsung saja ke pembahasannya Di adegan pertama kita pun diperlihatkan yang sangat begitu murka sekali Terlihatnya Papa Issal pun yang sangat begitu marah besar terhadap Madina Karena di adegan ini terlihatlah ketika Papa Issal, Madina, dan Tantodona pun melakukan syarapan bareng Disitu Madina merasa bersedih ketika Tantodona menanyakan kesedihan tersebut kepada Madina Dan disini Madina pun mengungkapkan bahwasannya hati kecil dari Madina pun terasa kalau Jidan itu masih hidup Sehingga disini Tantodona pun terkejut dan Papa Issal pun dari papanya Madina pun terkejut Sontak saja disitu mengebrak meja Karena Papa Issal pun disini tidak mau kalau Zidan itu kembali lagi untuk Madina Kemurkaan dari Papa Issal pun disini semakin marah besar terhadap perlakuan Madina Yang selama ini membuat Pa Issal pun semakin kesal Karena Pa Issal pun disini ingin menjodohkan Madina bersama Rian Nyatanya kali ini Pa Issal juga mengungkapkan kepada Madina agar supaya bisa membuka hatinya untuk Sirian Karena cinta itu tidak bisa dipaksakan ya guys Cinta itu hanya bisa beriringnya sehati Kalau kita mau menuruti semua kemauan dari papanya tersebut tentunya Madina pun akan sangat tersiksa Bagaimanapun juga disini Madina pun berhak memilih cintanya Dan seorang pria mana yang harus membuat Madina pun sangat begitu nyaman ya guys Dan di lain sisi juga dimana kali ini Atar pun yang memang cari perhatian kepada Papa Madina Sehingga membuat Madina pun disini sontak saja terkejut ketika melihat Atar yang baik dan sopan di hadapan papanya Karena mungkin kali ini Atar pun ingin memperlihatkan kebaikannya di hadapan Madina Dan tentunya semoga aja kali ini Atar pun bisa bertobat dari geng motor tersebut Dan pada akhirnya disini Madina lah yang bisa merubah kelakuan dan perlakuan si Atar tersebut Sehingga disini Atar pun akan bertobat apabila Madina menerimanya sebagai pacarnya Madina Dan kita geser di adegan selanjutnya dimana kali ini terlihatlah pada saat itu keromantisan Keharmonisan, kemesraan dan kekuasaan yang mungkin dimiliki cintanya Ken bersama Maudie Karena kali ini juga dilihatlah disitu Panessa yang semakin cemburu Karena perlakuan Maudie dan Ken pun yang sangat begitu romantis Tidak halnya dengan keromantisan dirinya bersama Rama Karena bagaimanapun juga Tante Dina tidak akan pernah mengizinkan kebahagiaan Panessa bersama Rama Dan disinilah kenyataan jahat dari si Panessa pun Melakukan sesuatu agar supaya disini Tante Dina pun dengan terorannya akan semakin ketakutan Dan Panessa pun disini merasa cemburu dan iri sekali ketika melihat kebahagiaan Ken bersama Maudie Tentunya tidak sama sekali dengan kebahagiaan dirinya bersama Rama Karena kali ini Panessa pun selalu dipisahkan oleh Tante Dinda Dan disini Panessa pun sangat semakin murka dengan perlakuan Tante Dinda selama ini kepada dirinya Dan di lain sisi juga disini Panessa pun melakukan hal yang tidak mungkin ia lakukan Karena dengan nekat dari hawa nafsunya tersebut Ia pun mencoret-coret mobil Tante Dinda Bahwasannya disitu tertuliskan Dinda kamu akan mati Dan disini sontak saja Tante Dinda pun terkejut ketika ingin pulang dan membawa mobilnya tersebut Tante Dinda pun melihat coret-coretan tersebut Sehingga membuat Tante Dinda pun sangat semakin panik dengan teroran tersebut Dan disain sisi juga disitu terlihatlah Sirama mengungkapkan kepada Tante Dinda Bahwasannya adalah orang-orang yang geng motor yang ingin memperlakukan Tante Dinda selama ini Dan Tante Dinda pun semakin ketakutan dan panik sekali Dan disitu juga terlihat Panessa yang menggunakan sebuah jaket hitam dan helm hitam Ternyata ini semua adalah kelakuan si Panessa Dan Rama pun disini akan semakin murka apabila mengetahui semua itu adalah ulahnya Panessa Dan tentunya Tante Dinda pun disini mendapatkan teroran tersebut Karena Panessa pun selama ini selalu membenci Tante Dinda Atas perlakuan Tante Dinda selama ini terhadap hubungan rumah tangga Rama bersama Panessa Yang pada akhirnya disini Panessa pun merasa ilfil terhadap perlakuan Tante Dinda Ditambah lagi di episode sebelumnya juga Bunda Sapira yang kena jorong Sampai terjeduk ke sebuah meja Dan mengakibatkan Arga Dana pun dan Wilantara disini akan menjadi bentrok lagi Dan ini semua adalah ulahnya Tante Dinda sendiri Karena disini Bunda Sapira pun merasa tidak mau apabila Arga Dana dan Wilantara pun bermusuhan kembali Nyatanya kelakuan si Tante Dinda inilah yang membuat hubungan antara Arga Dana bersama Wilantara pun semakin retak ketika mengetahui semuanya Karena di episode sebelumnya juga Arga Dana telah memberitahu kepada Tante Dinda Agar supaya tidak jangan keterlaluan melakukan hal tersebut kepada Bunda Sapira Arga Dana pun sangat begitu khawatir dan cemas sekali dengan perlakuan si Dinda kepada Bunda Sapira Nyatanya disini Wilantara pun sangat semakin marah ketika mengetahui hal tersebut Bahwasannya Dinda telah menjorong Bunda Sapira sampai terjeduk dan sampai benjol Dan kita keser di adegan selanjutnya Dimana kali ini Arman pun yang sudah menjabat sebagai manajer di perusahaan Arga Group Dan tentunya ini adalah salah satu trik dan kelicikan dari Arman Sehingganya disini Arman pun sangat leluasa Agar supaya bisa memoroti semua harta kekayaan dari Arga Dana Karena memang Ken pun sudah mengetahui siapakah sosok Arman sebenarnya Nyatanya ketika Ken ingin membuktikan sebuah bukti yang begitu sangat palit dan jelas sekali Disitu Emily pun sangat begitu tidak percaya Karena Ken selama ini yang selalu menjelek-jelekan Arman di hadapan Arga Dana Dan Emily pun disini yang dibutakan oleh cintanya Arman Dia pun tidak menyadari bahwasannya ada udang dibalik batu Ternyata selama ini Arman lah yang membuat dirinya pun akan semakin menderita Tapi untuk sekarang ini Emily pun belum menyadari hal tersebut Karena kemudian hari ataupun episode yang akan mendatang Emily pun akan sangat begitu menyesal sekali ketika melihat dan kelakuan si Arman ini yang sebenarnya Bahwasannya Arman itu adalah adiknya Haris dan tentunya Haris pun bekerja sama dengan si Tangkurang Anita Dan kalian sudah kita ketahui bahwasannya Anita ingin menguasai harta kekayaan dari Arga Dana Apalagi ditambah Anita yang sudah kecewa dengan perlakuan Arga Dana selama ini Bahwasannya dia tidak akan pernah menikahi Anita lagi Karena dia episode sebelumnya juga Anita yang telah dijanjikan menikah dengan Arga Dana Namun itu semua telah sirnah ya guys Dan disitulah timbulah rasa dendam, rasa kesal, dan rasa kecewa kepada Arga Dana Dan akhirnya disini Anita pun dibantu oleh Haris bersama Arman Dan ini adalah salah satu triknya Arman ketika ia masuk ke dalam rumah keluarga dari Arga Dana tersebut Dan Arman pun disini mendapatkan kepercayaan oleh Arga Dana Sehingga Arman pun disini ditempatkan sebagai manajer di perusahaan PT Arga Group tersebut Dan Ken pun disini berusaha mengungkapkan kepada Maudie Karena Ken pun sangat begitu cemas dengan perusahaan Arga Group apabila Arman telah memegangnya Karena sedikit demi sedikit itu perusahaan akan semakin melorot Karena mungkin keuangannya juga akan diambil semua oleh Arman ya guys Namun apakah kali ini Maudie pun akan berusaha mencoba membuktikan semuanya kepada Arga Dana Bahwasannya Arman pun bukanlah orang yang memang harus dipercaya oleh Arga Dana Namun bagaimanakah kelanjutan ceritanya ya guys Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe Kalau subscribe itu gratis Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini